Kalo melihat foto-foto penjalanan kami, baik di IG maupun di Facebook, pasti penyebut! Padahal kenyataannya, cerita dibalik foto-foto kami tidak selalu sehingga yang dipanyakan. Namanya jalan sendiri, gak waktu itu ada info, tentunya banyak kejadian tidak memerahkan. Peristiwa yang bikin cekil atau bahwa bikin kita depan. Sayang, belok kiri ya. Wah, kamu malah belok kanan. Sorry, sorry aku lupa. Tadi seharunya sayang nunjuk. Wah, aku gak nunjuk. Ya, tapi kamu kurang jelas, nunjuk kiri atau kanan, keadaan aku bingung dengan itu. Guys, kamu mau gak pernah merhatiin aku. Pernah juga deh di Florence, kami disasarkan sama Sotibus. Padahal sudah malam dan sungguh rumuh hujan yang lewat. Lalu di Barcelona, kami diperintah habis-habisan sama bapak pintu-pintu. Hanya karena pemeriksa buah dagangannya. Lantas apakah kami jadi kapok traveling? Traveling memang banyak gak enaknya sih. Tetapi, cerita yang membahagiakan jauh lebih banyak pagi. Misalnya, di Amsterdam, ada orang yang membuka pintu rumahnya untuk kami. Padahal, baru saling tenang. Dan kini, kami menjadi teman. Lalu di Tuscany, mobil kami sempat kesasar dan berperusaha ke pekarangan warga. Tetapi, kami malah diantar oleh pemilik rumah sampai ke tujuan. Traveling juga mengenalkan kami pada budaya yang berbeda. Tetapi, ada rasa haru yang muncul di hati saat kami menemukan rumah di negeri orang. Ketika traveling, kami jadi mencoba aneka hal baru. Dan juga menantang batasan diri sendiri. Ada sensasi yang berbeda saat melakukan keadaan dunia secara langsung. Dan mengabadikan indahnya karya Tuhan di darat, di laut, dan dari udara. Traveling mengajarkan kepada kami untuk merasakan serunya bereksplorasi. Sebebas-bebasnya. Karena, traveling tidak hanya meluaskan ke bawah. Tetapi juga memperkaya jiwa. So, apapun yang terjadi. Menyenangkan. Tidak menyenangkan. Kami akan terus-terradi. Sekian dulu dari kami. Sampai jumpa lagi.